Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Kita harus jeli bahwa itu merupakan penguang bisnis juga. Zaman dulu ada Facebook marketing, kemudian ada Instagram, bisa dekat marketing juga. Mungkin di kedepannya akan ada perkembangan-perkembangan lagi. Dan kita juga harus mengawasi itu, kita juga harus jeli, melihat tren baik teknologi maupun sosial. Itu maksudnya tantangan bagi penjual juga. Memerlukan pengetahuan dan rencana strategi promosi yang lebih efektif. Kemudian, ya kemampuan mengenola usaha tetap diperlukan untuk meningkatkan performa bisnis. Nah, jadi kemampuan mengenola bisnis seperti kemampuan manajerial itu tetap diperlukan. Misalnya, baiklah mengenola pegawai, misalnya manajemen pegawai, manajemen rantai pasokan, dan manajemen lain-lain. Itu tetap diperlukan oleh seorang pebisnis dan juga harus digadari. Karena agar performa bisnis seperti itu tidak turun, agar tidak mengerapkan pelanggan misalnya, agar tidak salah kirim barang, agar kalau ada banyak order pengemasan ekspedisinya, kita selalu bisa tepat waktu, kemudian harus bisa menjamin berfungsinya barang, pengemasannya harus bagus, maksudnya bagus adalah benar-benar bisa aman, meskipun ada banyak orderan misalnya. Dan kita juga harus dengarkan keluhan dan juga review dari pelanggan. Jadi, meskipun internet mempermudah kita, tapi tetap memerlukan kemampuan mengenola bisnis yang terus dipelajari, terus diingkatkan agar performa bisnis kita tidak turun, agar pelanggan tetap percaya kita, agar kepuasan pelanggannya tetap terjadi. Kemudian yang ketiga, tantangan dari e-commerce adalah persaingan pasar yang semakin petak. Dan dari situ, internet bisa dimanfaatkan oleh anyone, siapapun, dimanapun, kapanpun, sebagai media untuk berjualan. Ini berarti akan ada semakin banyak pembantin harga dan juga persaing bisnis kita. Jadi, bukan banyak orang yang akan merintis karir dan akan memanfaatkan internet juga. Dan juga mungkin akan menawarkan produk yang sama dengan yang kita tawarkan, tapi dengan harga yang lebih ramah atau dengan metode-metode marketing yang lain, dengan menggunakan foto yang lebih menarik, menggunakan strategi promosi yang lebih menarik, jadi akan lebih banyak persaing bagi kehidupan bisnis di masa ini dengan adanya tantangan internet, tantangan e-commerce. Selanjutnya, itu tadi adalah tantangan e-commerce bagi pembual, kemudian tantangan e-commerce bagi pembual, jadi tentu saja kita tahu, ya, karena tidak, tidak langsung merogoh barangnya, maka akan memerlukan waktu untuk memperoleh barang yang sudah kita beli. Misalnya, untuk barang yang dikirim lalu ekstribusi, jadi, kadang nunggunya lama sekali barangnya. Nah, jadi itu adalah, jadi salah satu tantangan bagi pembeli. Oleh karena itulah, karena, oleh karena itu penting bagi seorang penjual untuk mengirimkan, mengirimkan orderan itu tepat waktu, sesuai dengan percensian dan juga kesepakatan. Karena tadi itu, lama mendapatkan barang yang dibeli itu termasuk kelemahan dari internet e-commerce. Karena itu merupakan salah satu kelemahan dan jadi salah satu pertimbangan bagi pembeli, menggunakan e-commerce atau tidak, membeli produk atau tidak, karena mereka akan lama untuk mendapatkan untuk bisa memanfaatkan atau bisa mengkonsumsi produk yang sudah mereka beli. Jadi, kalau itu agar mereka tetap puas, bagi sisi penjual, kita harus penting bagi penjual untuk mengirimkannya tepat waktu, agar tidak lama-lama untuk sampai ke pembeli. Yang kedua, tantangan e-commerce bagi sisi pembeli adalah rawan terjadinya, penipuan, karena pembeli harus, sehingga pembeli harus beli dalam memilih platform yang terpercaya. Di platform-platform yang tidak terkenal pun, juga bisa masih banyak yang kena tipu-tipu, masih banyak berbagi pengalaman tentang disipu beberapa juta, meskipun menggunakan platform yang sudah terpercaya. Jadi, apalagi platform-platform yang tidak dikenal, misalnya hanya blog gitu, hanya blog, blog ataupun tidak di-set gitu, itu kan tidak begitu dikenal. Jadi, kalau dari sisi penjual, juga penting untuk penjual itu memanfaatkan review, atau kritik, ataupun saran, ataupun pengalaman dari konsumen yang sebelumnya. Jadi, disitu kan ada kotak, kotak review, atau kotak kritik, atau kotak saran, bisa dilengkapi di blog, ataupun di website-nya tersebut. Gunanya apa? Ya, gunanya adalah untuk menjadi bahan instrospeksi. Bahan instrospeksi untuk kita, tentu saja kalau ada kritik dan saran, kurang apa, kemasannya kurang apa, itu menjadi instrospeksi kita, agar kita bisa melayani konsumen berikutnya dengan lebih baik lagi. Sedangkan untuk konsumen yang berikutnya, yang baru, itu untuk lebih meyakinkan mereka, agar mereka mau, agar mereka percaya dengan kita, dengan niat kita untuk bertransaksi dengan sehat. Ya, jadi review adalah untuk perlu untuk disampaikan, untuk meyakinkan konsumen baru yang potensial, dan juga untuk bahan kita berintrospeksi. Ataupun juga untuk mengkonfirmasi juga, misalnya ada review negatif, ya kita harus memberikan tanggapan. apakah benar seperti itu atau tidak, karena kadang pembeli pun juga ada yang nakal itu ya, bukan hanya penipuan itu, bukan hanya oleh penjual saja, hanya bisa terjadi di pihak penjual saja, bukan hanya itu. Tapi penipuan juga bisa dari sisi pembeli. Oleh karena itu, penting untuk dikasih stikernya. Jadi kalau stikernya itu hilang atau copot, maka garansi juga hilang. Itu adalah perlunya stiker untuk menghindari adanya penipuan oleh pembeli juga. Dan juga review-review negatif ini juga perlu untuk dikonfirmasi, diadakan jawaban dari kita, jika ada pembelaan dari kita, apakah benar seperti itu atau tidak. Itu adalah tantangan e-commerce dari pembeli. Ketiga adalah tidak dapat mengecek keaslian dan kondisi barang yang asli secara langsung. Ya, jadi itu tadi pertantangannya karena tidak bisa datang secara langsung dan lain-lain tetap saja itu menjadi resiko bagi pembeli dengan adanya transaksi komersial secara internet ini. Mereka tidak bisa ngecek keaslahan dan kondisi barang secara langsung. Maka dari itu tugas dari penjual untuk memberikan deskripsi yang sebenar-benarnya dan jelas-jelasnya ada kontak untuk dihubungi, untuk ditanyai tentang spesifikasi produk dan juga ada foto-foto yang memang memaparkan produknya secara jelas dari beberapa sisi foto dari beberapa titik pandang. dan deskripsinya juga jelas jika memang ingin kita berdagang secara sehat secara jujur. Kita lihat teman-teman antara lain tantangan lain memberikan peluang juga memberikan tantangan dari kita tapi saja teman-teman dan dolovers bisa menyebutkan lebih lagi apa dampak dari internet terhadap jika pemasaran baik dari siti positif maupun siti negatifnya. Bisa dicari sendiri oleh teman-teman dan dolovers untuk membuka kewawasan kita. Oke, ini internet dan entrepreneur kemudian menjual produk secara online ada tips ya ini juga setiap unik-unik yang lain atau mungkin dengan yang Pak Lawrence tentang pembuatan web website dan juga blog yang simple yang segera yaitu sebaiknya menjual produk online itu secara secara online sebaiknya jika unik-unik web ataupun blog-nik web kemudian melakukan promosi secara kontinu atau terus-menerus melakukan promosi dengan media yang tepat dengan sosial sosial media marketing atau internet marketing atau email marketing ada banyak media yang bisa digunakan mana yang lebih tepat untuk produk kita. Kemudian berikan pelayanan yang terbaik tentu saja tips yang harus selalu kita lakukan apapun model bisnis kita untuk selalu memberikan layanan yang terbaik karena ya saat ini sudah market pengem strategia jadi status faktor itu sangat penting untuk selanjutkan bisnis jadi bukan take it for leave it kalau suka produknya yang silakan beli kalau tidak silakan pergi bukan sesuatu kita harus selalu kan sementing jenisnya harus diperkuat ada berikutnya dan lain-lain sudah kita bahas di beberapa yang lain kemudian membangun citra mirror itu saja kemudian menampilkan foto produk yang menarik dan jelas yaitu dipelajari tentang trik-trik foto produk kalau misalnya produknya adalah makanan bagaimana agar agar bisa lebih membuat pelanggan itu ingin membeli produk kita jadi jelas tentang semi-fotografi juga diperlukan kalau maka itu seorang entrepreneur adalah seorang yang bekerja dalam tim bukan bekerja secara sendirian entrepreneur mereka membuat tim jadi ada tim yang pemasaran ada tim juga yang kalau bisa memfotografi yang bagus berdasama dengan mereka yang bisa memfoto secara profesional ataupun menyewa jasa mereka itu akan lebih baik kemudian selenggarakan promo yang menarik untuk memperkenalkan isaha di awal-awal memang bagus misalnya yang dengan daya kirim misalnya gratis ongkir ataupun jika bagi loket ingin memberikan produk yang original bisa disampaikan jika tidak original maka akan kami kembalikan uangnya uangnya tidak kali lipat misalnya itu kan juga promo yang menarik jika tersebut original jadi selenggarakan promo-promo yang menarik untuk memperkenalkan usaha dan tidak produk kita kemudian yang ke-8 selektif memilih jasa pengantaran jadi ada beberapa kriteria yang dapat diperhatikan saat memilih jasa pengiriman karena ini akan berdampak pada harga produk atau bukan harga produk tapi biaya yang akan dikeluarkan oleh konsumen saat membeli barang kita jadi kita juga harus memperhatikan benar-benar mengenai jasa pengantarannya jadi ongkos kirimnya yang masuk akal karena jangan sampai pelanggan itu mengurungkan niatnya untuk membeli produk kita hanya karena ongkirnya terlalu mahal maka itu sebaiknya memberikan opsi jasa pengiriman dengan harga yang bervariatif jadi konsumen itu bisa memilih jasa pengiriman yang sesuai dengan keinginan mereka selain opas kirim juga tadi itu kita harus memastikan bahwa mereka mampu untuk mengirimkannya tepat waktu karena tadi itu merupakan tantangan bagi pembeli untuk menggunakan e-commerce kemudian tentu saja harus profesional dan terpercaya harus bisa memastikan bahwa produk yang kita kirimkan itu bisa aman karena tidak ada pelanggan yang mau menerima produk yang rusak apapun alasan kita baik kita bilangkan itu ada kesalahan kesalahan ekspedisinya tentu saja mereka tidak akan tidak akan mempedulikan mereka sudah bayar mereka inginnya barangnya barang yang bisa dipakai yang bisa digunakan itu akan berpengaruh pada kepuasannya juga jadi disarankan yang terpercaya dan profesional dan juga jasa ekspedisi itu menawarkan asuransi penggantian jika terjadi kerusakan yang terpercaya